Intro Selamat sore pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan UNAS Update bersama saya Brenda Bethania Kamis 22 Oktober 2020, pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat Pemirsa setelah mendapatkan izin dari Pemprov DKI Jakarta sejumlah bioskop di Ibu Kota telah kembali beroperasi pada hari Rabu kemarin Dengan syarat, jumlah pelonton dibatasi maksimal 25% dari total kapasitasnya Bambang Ismadi selaku Kepala Bidang Industri Pariwisata Dinas Ekonomi Kreatif mengatakan bahwa pihaknya telah mengeluarkan surat keputusan pembukaan bioskop walaupun tak dapat menjelaskan detail waktu operasional bioskop tersebut Dengan hal ini, pengaturan kapasitas penonton telah tertuang dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta dengan nomor 101 tahun 2020 tentang perubahan atas Pergub nomor 79 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan yang bertujuan pencegahan dan pengalihan COVID-19 Dan aturan tersebut pun telah ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta yaitu Anies Baswedan pada tanggal 9 Oktober 2020 Ada pun isi ketentuannya yaitu jarak antar tempat duduk minimal 1,5 meter peserta dilarang berpindah-pindah tempat duduk atau berlalu lalang alat makan dan minum disterilisasi, pelayanan makanan dilarang dalam bentuk prasmanan serta petugas memakai masker atau face shield dan sarung tangan Tak hanya itu, untuk syarat operasional bioskop seperti jam operasional diharuskan melalui persetujuan teknis Pengelola gedung pun diminta mengajukan persetujuan teknis ke Pemprov DKI Demikian unas update hari ini Selalu terapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada Gunakan masker saat berpergian Cuci tangan secara berkala dan hindari kerumunan serta jaga jarak amat Saya Brenda Bethania beserta tim redaksi yang bertugas Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda Selamat sore dan sampai jumpa Terima kasih atas kebersamaan Anda Terima kasih atas kebersamaan Anda